hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam para kulit perkenangan saya Rian Surah Al-Majal pada video kali ini saya inginkan mengenai praktek baik dan kelasan-kelasan dengan murid saya di S.P.O.R. di program wujud sekolah-wujud wajarawan teri sejak wajar mata pelajaran permukaan di kelas yang dituduh pengajaran inkonensiasi dengan terbatas three-person teknologi paper musical content knowledge di era digital seperti ini oleh semuanya yang penyakit dan kelasannya anak-anak sekalipun meskipun ada kekalipun yang sangat terlalu dan ternyata melalui dalam pelajaran pelajaran dan adanya pelajaran yang terang yang terang yang terbang yg semangat kepada anak-anak setiap anak-anak banyak yang tidak terang sehingga anak-anak bisa pelajaran dengan baik dengan pelajaran yang terang tetapi tidak menjatuhi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan berbagai media yang sudah disesuaikan dengan bakat dan minat anak Berdasarkan juga pada hasil assessment kognitif dan non-kognitif di awal pembelajaran Selanjutnya menerapkan dengan pembelajaran berdasarkan konten, proses, dan produk Ada pun kegiatan yang dilakukan oleh murid diantaranya Yang pertama adalah murid melakukan assessment di awal pembelajaran Baik kognitif dan non-kognitif dengan aplikasi kuisis yang telah disiapkan oleh guru Di sini, di posisi ini kalian bisa melihat Ada rupu, masak-masak menjadi sakit Kira-kira, dalam belakang-belakang Di dalam halnya, ada air Ada nasi atau air Kedua, murid mengeksplore materi Dengan memperhatikan video tentang sejarah Muhammadiyah Yang telah disiapkan oleh guru melalui media Residit TV yang ada di kelas Yang telah disiapkan oleh Ahmad Jalan Di sini kita bisa melihat ya Nah, karena dulu orang-orang ini seperti itu Yang menggunakan pakaian yang belum Aura Orang-orang ini juga Orang-orang ini belum pakai kensis Orang-orang ini juga Karena anak-anaknya masih Aura yang terbuka Dan orang-orang ini juga seperti ini ya Nah, kita menggunakan dulu pendidikannya itu kurang Nah, pendidikan juga Sejujurnya anak-anak itu menjadi anak yang bodoh Kegiatan yang ketiga Murid berkelompok dengan teman sebaya Untuk mengerjakan worksheet Yang telah disiapkan Dengan menganalisis video tentang sejarah Muhammadiyah Yang sesuai dengan minatnya dan kemampuannya Kegiatan yang keempat Murid mengpresentasikan hasil diskusi kelompoknya Di depan kelas Dengan berbagai jawaban Sesuai dengan minat dan bakat siswa Yang pertama, Muhammadiyah dikirikan Di kota Yogyakarta Betul-betul ya Muhammadiyah berwarna Hijau Terus sekali ya Yang ketiga adalah Bekaman Nah, disampai dengan kelompok satu ya Kemudian selanjutnya Ya, organisasi Awang-awang-awang dikirikan di kampung Kauman ya Ternyata dari kelompok satu lebih detail ya Ternyata yang terakhir adalah Guru dengan murid Melakukan evaluasi akhir Sehingga Pembelajaran bisa ditutup Dengan baik Sampai dengan teman-teman semuanya Maka kita bisa mengambil kesimutan Kesimpulannya ya Nah, kesimpulannya ternyata Faktor-faktornya Penyebabnya Kemudian Melayu sendiri Bagaimana Sejarahnya Bagaimana Bagaimana Sangat 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 Benar ya Benar ya Nah, saya akan memperanyakan kepada beberapa anak Nah, nanti yang saya tunjuk silahkan untuk menjawab Coba, kita mulai dari Mbak Sipa Bagaimana Mbak Sipa? Benar ya Ya, pintar sekali Mbak Sipa Jadi Momen dia itu tadi ada dari pakot internal dan fans Nah, benar sekali ya Sampai dengan Mbak Sipa Penangkapannya Ya Kemudian dari Mbak Sipa Kemudian lagi Momen dia Iya, Mbak Sipa Benar ya Jadi, asalnya semuanya Seperti yang Sampai dengan Mbak Sipa Kita Waktu memperanyakan itu Momen dia itu sendiri Mempunyai Bersuban Ya, Mbak Baik Sehingga kita Juga harus mengikuti tujuan itu Karena Mbak Nah, kemudian terakhir Coba Siapa ya? Sangkir ya Ya, ini aja Mbak Sipa Benar Mbak Sipa Ya, benar sekali Ketawa Mbak Sipa Kita itu warga Muhammad Harus Nah, karena Mbak Sipa Mbak Sipa Kita harus mengikuti tujuan itu yang baik Sehingga ada pembangunan Kita harus bangga Itu anak-anak ya Jadi Itu untuk pembelajaran hari ini Anak-anak Sejujurnya Ustadz Akhir Pada tahap akhir Mbak Sipa 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 Dan mengajak teman-teman guru hebat semuanya, marilah kita menjadi lebih tinggi yang lebih hebat, lebih inovatif, tentunya dengan memperhatikan pemerintah-pemerintah siswa ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya serpada ke teman-teman semuanya. Apabila ada salam peta, saya mohon maaf, ahiru'alaam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.